Intro Minggu malam kemarin warga kelurahan daya kota Makassar Sulawesi Selatan dihebohkan dengan penemuan tujuh jenazah bayi yang tersimpan di dalam kota pemakan. Penemuan tujuh jenazah bayi berawal dari pemilik kos yang curiga akan bau menyengat dari kardus yang berada di depan pintu kamar pemilik kos. Pemilik kos lantas melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RW dan aparat kepolisian setempat. Inilah detik-detik seorang ibu hamil melahirkan bayi perempuan di pinggir jalan Raya Kusuma Bangsa Kabupaten Sampang, Madura. Wanita berusia 25 tahun ini hendak dibawa suaminya ke puskesmas, namun tiba-tiba merasakan sakit dan berhenti di pinggir jalan. Akhirnya, proses persalinan pun dilakukan di pinggir jalan secara darurat. Sang Jabang Bayi berhasil lahir dengan selamat. Satreskrim Polis Metro Jakarta Barat berhasil mengungkapkan kasus investasi fiktif suntik modal alat kesehatan atau ALKES yang merugikan para korban hingga Rp66 miliar. Para kenal pelaku yang terdiri dari tiga perempuan dan tiga laki-laki ini mempunyai peran berbeda-beda dalam melakukan penipuan dengan dalih investasi proyek pengaduan alat kesehatan dari Badan Nasional Penanggulangan Becana. Dan faktanya bahwa proyek tersebut fiktif dan tidak pernah terdaftar sebagai distributor resmi alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Rombongan calon jamaah haji asal Kabupaten Lamongan dan kota Surabaya, Jawa Timur yang tergabung dalam Kloter 5 M Barkasi, Surabaya telah berangkat ke Tanah Suci. Namun seorang calon jamaah haji perempuan asal Lamongan terpaksa ditunda keberangkatannya karena visa haji miliknya belum keluar. Hal tersebut dikarenakan usia yang melebihi batas umur 65 tahun. Pertuan Presiden Joko Widodo dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan al-Saudi di Istana Merdeka Jakarta. Dalam pertemuan itu salah satunya membahas tentang penambahan kuota haji untuk Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pangeran Faisal bin Farhan al-Saudi bahwa pemerintah Arab Saudi berjanji akan menambah kuota haji untuk Indonesia jika situasi pasca pandemi ini makin membaik. Presiden juga mengapresiasi pemberian kuota haji tahun ini sebesar 100.051 orang dan berharap tahun depan bisa bertambah lagi.